Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya Wahyu Sejati Dan kembali lagi Anda semua di channel ini Dimana saya hari-hari yang lalu membahas mengenai Ratuadil dan Jawa Kali ini pun juga seperti itu Dimana kali ini saya mau menyatakan bahwasannya Ratuadil percaya sebelum segala sesuatunya terjadi Ratuadil percaya sebelum terjadi Dimana ini tentunya ada sangkut-pahutnya dong dengan Ramalan Jayabaya Perlu diketahui sosok Ratuadil yang sampai detik ini Masih menjadi tanda kutip bagi kalangan masyarakat Nusantara Dimana sosok Ratuadil ini menjadi sosok yang misterius sampai detik ini Walaupun sosok Ratuadil ini masih misterius Tapi tentunya Sosok Ratuadil ini menjadi sosok yang legendaris Dimana Ratuadil adalah legendnya hal gaib Profesornya hal gaib Dia benar-benar paham tentang hal gaib Dimana Ratuadil ini Dia adalah orang biasa di zaman ini Sebagaimana dinyatakan di dalam Ramalan Sri Aji Jayabaya Yaitu Ramalan Jayabaya Bahwa Ratuadil menjadi manusia biasa di zaman ini Dimana zaman ini menjadi zaman pembentukan bagi Ratuadil Dimana Ratuadil dibentuk Dimana Ratuadil diproses Sampai benar-benar matang Ibaratnya buah Ratuadil itu buahnya Dan zaman ini adalah cahaya matahari Yang terus menerus menyinari buah itu Memproses buah itu sampai buah itu benar-benar matang Ibaratnya Ratuadil itu adalah emas Dan zaman ini adalah pembakaran emas itu Atau pengapian emas Semakin emas itu digembleng Semakin emas itu diproses Semakin emas itu dibakar lebih lagi Semakin emas itu diproses lebih lagi Hasilnya emas itu Kadar karatnya akan semakin tinggi dan semakin mahal Tentunya hal ini seperti Sang Ratuadil sendiri ya Dimana Ratuadil ini Dia itu saat ini sedang menghadapi proses kehidupan Menghadapi liku kehidupan Dan juga menghadapi Pemprosesan dalam kehidupan ini Ratuadil Ratuadil Dikembleng Dikembleng Dibentuk 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 Diproses 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 Sampai benar-benar menjadi pribadi yang matang Ibaratnya buah kalau sudah matang Itu rasanya jauh lebih enak Daripada yang mentah Ibaratnya emas Bila mana emas itu lebih matang Maka harga jualnya akan semakin mahal Kadar karatnya akan semakin tinggi Ratuadil ini benar-benar menjadi sosok yang luar biasa Di dalam perjuangan hidupnya Dimana Ratuadil memiliki iman yang kuat Dan juga memiliki iman yang kokoh Ratuadil Dia percaya Bahwa segala sesuatunya Akan terjadi Dan pasti terjadi Tepat Pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Ratuadil percaya Dia mengimani Segala sesuatunya akan indah Tepat pada waktunya Karena semuanya itu ada waktunya Ada waktunya Kita menanam Ada waktunya kita memelihara Ada waktunya kita memanen atau menuai Ada waktunya kita diproses Benar-benar diproses sampai benar-benar matang Dan ada waktunya pula Kita akan dipermuliakan Diagungkan Dari segala hasil perjuangan kita Segala sesuatu ada waktunya Dimana Ratuadil itu Dia tetap percaya Walaupun dia sendiri Tidak melihat secara ragawi Raganya tidak benar-benar melihat secara nyata Tetapi Ratuadil menggunakan mata rohani Menggunakan mata iman Dia melihat menggunakan mata iman Dia melihat menggunakan mata rohani Dan dia percaya Dia imani Dia pegang erat-erat Dia percaya apa yang dilihat melalui mata rohani Apa yang dilihat melalui mata iman Pasti akan terjadi Terjadi tepat pada waktunya Karena semuanya Akan dimanifestasikan ke alam nyata Sesuai dengan waktu Yang sudah ditentukan oleh Tuhan Dimana Tuhan Sudah benar-benar merancang semuanya Sampai matang-matang Dari awal Pertengahan Sampai akhir Sudah dirancang Tuhan Benar-benar matang Seberapa besar Iblis Mau menguji coba Ratuadil Sebetapa besar Pengujian yang dijatuhkan pada Ratuadil Tapi tetap ingat Tuhan ada bersama Ratuadil Iblis akan dilenyapkan Iblis akan ditinggalkan Dan Iblis akan pergi jauh Dari Ratuadil Akan tiba waktunya Ratuadil akan benar-benar Menjadi sosok Ratu yang mumpuni Karena Ratuadil Imannya benar-benar kuat Dia percaya Walaupun dia Tidak melihat secara ragawi Tapi dia Menggunakan mata rohani Dan mata iman Doakan terus Perjuangan Ratuadil Support terus Perjuangan Ratuadil Dan support terus Perjuangan Tim Ratuadil Sukses Di channel ini Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan berikan komentar Anda Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Semoga Semuanya indah Pada waktunya Terima kasih